Sekarang, waktunya jalan-jalan. Kalau belum ada rencana, kita kasih rekomendasi tempat liburannya asik. Ini dia, Kota Mini Lembang Femmes, berada di kawasan rekreasi floating market. Kalau capek jalan kaki, kalian bisa berkeliling dengan sepeda listrik kok. Kalian bisa puas berkeliling di tempat wisata yang memiliki luas 1 hektare. Jadi, liburan kalian nggak bakal capek. Di sini, kita bisa berkeliling Kota Mini Lembang sepuasnya. Tempat wisata ini memiliki arsitektur budaya Eropa. Semua bangunan replika ini dibuat menyerupai aslinya lho. Di sini, kalian juga bisa sewa kostum ala Eropa, Femmes. Kostum ini memiliki berbagai ukuran dan aksesoris. Mulai penutup kepala, payung, sampai topi. Kalian bisa selfie sepuasnya, Femmes. Nggak cuma itu aja, untuk anak-anak bisa merasakan wahana edukasi pemadam kebakaran. Buah hati kalian bisa merasakan langsung cara memadamkan api yang seakan berkobar. Bahkan ada juga wahana baby clinic. Anak-anak yang berperan sebagai perawat akan memeriksakan bayi boneka ini. Hihihi, bikin gemes deh. Di farmer market, pengunjung juga seakan bisa berbelanja seperti di supermarket. Dari benua Eropa, kita kena di Sakura Jepang, Femmes. Nuansa indah ala Jepang ini namanya Kiyotoku. Di sini, pengunjung bisa merasakan seakan berada di negara aslinya. Jangan lupa ya, sewa baju Jepangnya. Mulai dari kimono, aksesoris rambut, sampai kelon Jepang. Ada juga baju tradisional khas Korea, Hanbok Femmes. Kalau sudah rapi, pilih spot foto yang menarik dengan atur belakang rumah Jepang dan bunga Sakura. Spot foto yang paling bagus berada di hutan bambu Arashiyama, yang persis dibuat menyerupai di Kyoto, Jepang. Meski baju Jepang ini cukup tebal, kalian nggak akan merasa panas, karena berada di lembang yang cukup sejuk. Kalau sudah puas berkeliling, jangan lupa mencoba perahu khas Jepang yang dibuat dari kayu berkeliling danau. Segera agendakan liburan kalian ya, Femmes.